Ini kitabnya orang Syiah Iya, pengarangnya siapa namanya? Kitab Al-O'ibah, karya dari Syekhut A'ifah, Abi Ja'far Muhammad bin Hasan At-Tusi meninggal pada tahun 460 ya Nah, kitab ini, kitabnya orang Syiah Berarti abad ke-5 ya, Gus? Betul, abad ke-5 Hijriah Baik Umurnya berapa itu ya, wafat itu ya? Bentar, saya cek lagi Lahir 408, wafat 450 Kalau di sampul itu 385 sampai 360 4 3 4 Bukan, lahir, lahir Lahir ya, 385 Salah berarti itu, tahkiknya itu Gus A'ji, bagaimana pendapat Gus A'ji terkait sanggahan kitab ini oleh Mujassim? Udah paham, Bum, sanggahannya seperti apa? Udah Yang dia menyanggah dengan kitab Syiah yang terbaru sekarang nih Ada jurnal Yang membantah bahwa Ahmad bin Isa yang dimaksud itu Bukan Ahmad bin Isa yang Seperti Dialamatin kepada Al-Muhajir itu Tapi langsung dibantah sama Syed Khori Bahwasannya rujukan dari jurnal tadi itu Di website Syiah Itu mengkomparasi dengan kitab Ba'alawi Alah, dobol berarti Dobol Ayo, lanjut, lanjut Mas Haji, ikut tadi halaman 199 Diulang ya, diulang ya Kitab Al-Waibah Pengarangnya adalah Muhammad bin Hasan bin Ali bin Hussein Betul? Betul Kelahiran tahun 385 Hijri Wafat Wafatnya 460 Hijri Betul? Hmm Atau Masehinya 995 Masehi Wafatnya tahun 1068 Masehi Betul? Hmm Baik Beliau adalah dikenal dengan nama Syekhtusi Salah satu petinggi dari kelompok Syiah Beliau juga teolog, muhaddis, mufasir Dan juga ulama ahli faqih Di zamannya Lanjut Beliau keberadaannya ada di Khurasan, Irak Yes Di antara gurunya Biar langkah maksudnya Agus Salim Di antaranya guru beliau adalah Syekh Mufid dan Syed Murtado Ada di zaman khalifah Abasi Lanjut Oke, jadi ini Kitab ini membahas tentang Ghaibah sahibiz zaman Hilangnya Atau lenyapnya Atau ngumpetnya Sahibiz zaman Sahibiz zaman Pemilik zaman Maksudnya ya Imam Mahdi Imam Mahdi Oke Ya Muhammad bin Hasan namanya ya Oke 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 Amatnya Hasan alaskari Aduh mati ini saya ini Eh jangan, jangan mati dulu Gus Sabar Gus Innalillahi wa innalillahi wa inna uji'un Tolong panjangkan sejumlah ya Allah Allah Padahal lanjut Nah ini di halaman 222 eh di pdfnya ya 228 Nah kalau di Kalau di halaman kitabnya itu halaman 199 Oke Wa anhu Wa anhu Itu dari rawi yang sebelumnya yaitu dari Marwahu Sa'ad bin Abdullah An Ja'far bin Muhammad An Sayyar bin Muhammad al-Basri An Ali bin Umar al-Nawfali Wa anhu Nah berarti dari Dari siapa ini Ali bin Umar al-Nawfali Ali bin Umar al-Nawfali An Ahmad bin Isa al-Alawi Dari Ahmad bin Isa al-Alawi Min waladi Ali bin Ja'far Dari anaknya Ali bin Ja'far Nah Ali bin Ja'far ini adalah Ali al-Uredi bin Ja'far as-sadi Nah kemudian ini Ahmad bin Isa al-Alawi Inilah yang dimaksud dengan Ahmad bin Isa al-Alawi Atau an-Nawfad Ya Dan Kalau melihat dari Al-Alawi al-Nawfad Atau kemudian yang oleh Kelompok baklawi Disebut Ahmad al-Muhajir Gitu ya Gus Ya al-Muhajir tertolak lah Pokoknya Gak maksudnya yang disebut oleh Bahlawi adalah al-Muhajir Kan begitu kan Yes Nah betul ya Nah Oke selanjutnya Ahmad bin Isa ini Kan Dalam Kitabnya Ibnu Ja'ar at-Tobari Dalam Tarikhnya ya Tarikh Ibnu Ja'ar at-Tobari Disitu Maaf Ya disitu bener Itu bersurat-suratan Dengan Ibnu Ja'ar at-Tobari Dan kemudian Sejarawan dari Bahlawi itu Menafsirkan Atau memberikan Banyak kemungkinan Untuk Ahmad bin Isa ini Sebenarnya siapa Nah kemudian oleh mereka Itu dicocokologi Dan yang dimaksud itu Adalah Ahmad bin Isa Al-Abah Gitu ya Padahal dari sisi kelahiran Itu Gak singkron Baik Oke Dan kemudian Dari teks ini juga Oleh siapa Ahmad bin Awad itu Al-Ibrahim Ba'lawi Yang dari Zofar Oman Yang kemarin itu Menulis Antitesis terhadap K.H. Madudin Itu juga Menyatakan bahwa Ahmad bin Isa Yang ada disini Di kitab Al-Ghaibah Itu bukan Ahmad bin Isa Labah Tapi Ahmad bin Isa Yang lain Oke Walhasil Tidak ada Sanggahan sebenarnya Karena dia tidak punya data Hanya kemungkinan-kemungkinan Yang tidak dikuatkan Dengan data apapun Oke lanjut Kola Nah Ahmad bin Isa Ini mengatakan Dakhultu Ala Abil Hasan Al-Ihissalam Saya ini Soan lah Kalau bahasa kitab ya Saya soan Kepada Abil Hasan Abil Hasan ini Bapaknya Hasan Atau yang disebut dengan Siapa tadi Ali An-Naki ya Ali An-Naki Ali An-Naki Al-Ihissalam Bingung ini Bentar Ali An-Naki ya Ali An-Naki Ali An-Naki Dimana beliau itu Lahir pada Tahun 212 Dan wafat Wafat Tahun 254 Wafatnya Di Samir Jangan cepat-cepat Gus Ini ketemu Sama dengan An-Naki Nah Ahmad An-Naki Gitu ya Ya Ali 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 An-Naki Yang wafat pada Ahmad Ketemu dengan Ali An-Naki Ali An-Naki ini Lahir Lahir Tanggal 15 Di Lahijah 212 Waduh Maksudnya Abad 3 ya Abad 3 212 Hijri Wafat Wafat 254 Umurnya 41 tahun 254 Hijri Oke Nah Kelahiran beliau Ini ada di Desa Surya Di Hijaz Ya Dan meninggal Itu di Samurro Samurro itu Mana itu Di Irak Kayaknya Masuknya itu Oke Nah Kemudian Kita kembali ke Text Oke Oke Dakhaltu Ala Abil Hassan Bisurya Saya ini Soan Kepada Abil Hassan Di Desa Surya Dan disini Nomor 4 Ada catatan kaki Catatan kaki Surya itu apa? Surya Bisadilmuhmalah Dengan sod Yang gak ada titiknya Sumalya Al-Musanna Attahta Niyah Badaha Al-Alif Kalab Nusyahr Ashwab Filmanakid Mana tadi Bab Imamat Abi Ja'far Al-Thani Al-Islam Hiya Quryatun Assasaha Musa Bin Ja'far Itu adalah Satu desa Yang Dibangun Atau Dibabat Alas Oleh Musa Al-Kadim Bin Ja'far As-Saudik Al-Islam 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 Madinah Yaitu jaraknya 3 mil Dari Madinah Kurang lebih 4 kilo Dari Madinah Sangat dekat Oke As-Saudik Al-Islam 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 Ucapkan salam Kepadanya Dan ternyata Kami ini bertemu Dengan Nabi Ja'far Wabi Muhammad Dan Nabi Muhammad Itu sudah masuk Sudah sewanduluan Maka Kami Atau saya Berdiri Kepada Bija'far Agar Kami Mengucapkan salam Kepadanya Maka Al-Islam Al-Islam Itu mengatakan Lai sahada Lai sahada Sahibakum Abu Jafar ini Itu bukan Sahabat kalian Alaikum Bisahibikum Sahibu zaman Maksudnya ya Pemilik zaman Alaikum Bisahibikum Kalian itu harus Atau wajib Untuk Menemani Sahibu zaman Wa asyara ila Abi Muhammad Dan beliau itu Mengisyaratkan Kepada Abi Muhammad Hassan Maksudnya Alaihissalam Hassan Al-Azkari Itu Nah Artinya Disini Ketika kita Melihat Kelahiran Dari Abul Hassan Al-Azkari Abul Hassan Ya Ali An-Naki Tadi itu Bapaknya Hassan Al-Azkari Yang meninggal Pada tahun 203 205 204 Nah Nah otomatis Ahmad bin Ishan Ini diperkirakan Berapa umurnya nih Saat itu Oke Kalau misalkan beliau ini Atau pertemuannya itu Terjadi pada tahun 40-an Atau sekitar umurnya Abul Hassan ini 430-an Katakanlah umur berapa itu Dari tahun Berapa tadi Yaik? 212 254 212 Tambah 3 Berarti 23 212 43 312 Ya 43-an lah ya Sehingga Diprediksikan umurnya Ahmad bin Isha itu Nggak beda jauh Dengan Abul Hassan Ya artinya Prediksi kelahiran Ahmad bin Isha itu Ya di 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 tahun Berapa Antara 10 Sama 20-an kan 210 atau 220 Itu Karena mungkin Perbedaan Atau diprediksikan Perbedaan umurnya itu Antara 10-20 tahun Dengan Nabil Hassan Nah sehingga ketika Di tahun-tahun tersebut 240-an itu Sudah hidup Dan sudah dewasa Dan sudah memiliki Anak katakan Nah maka ketika Disinkronkan dengan Versi Kewafatan dari Ahmad bin Isha Yang katanya itu Berapa namanya 100 Maaf 345 Tentu ketika hijrah Pada tahun 317 hijrah Itu Udah tua Bos Umurnya Udah 70 tahunan Versi Baklawi Versi Baklawi Imam Ahmad Bin Isha Ini lahirnya Tahun berapa Wafatnya Tahun berapa Itu tuh Kalau versi Baklawi Itu lahirnya Pada tahun 260 Bentar Gus 260 60 Ini lahirnya Wafatnya Wafatnya 345 345 Oke Nah kemudian Ketika disinkronkan Disini bahwa Abillah Hassan ini Meninggalnya pada Tahun 254 Eh 254 254 Sementara Imam Ahmad Versi Baklawi Lahir Di tahun 260 Artinya Bahwa 6 tahun Setelah Wafatnya Ali An-Naki Baru ketemu Kan begitu Gus Betul Sudara Oke Kecuali Kecuali Garoma Beda lagi Baik Oke Kita ulang ya Mendasari dari Penjelasan di kitab Al-Ghaibah Karya Muhammad Hasan Atusi Abad 5 Disitu Menjelaskan Bahwa Imam Ahmad Bin Isha Itu Bertemu Dengan Ali An-Naki Dimana Ali An-Naki Adalah Lahir Pada Tahun 212 Hijri Wafat 254 Kita Lingkari Wafatnya Ali An-Naki 254 Wafat 254 Sementara Versi Baklawi Bahwa Kelahiran Imam Ahmad Lahirnya 260 Kita fokus Kita fokus Di 254 Dan 260 Artinya Beda 6 tahun Imam Ahmad Lahir Sementara Ali An-Naki Sudah Meninggal 6 tahun Sebelumnya Subhanallah Kan mustahil Sudara Mustahil Baik Baik Kita versi Tasawuf Kali Lalu Kini Kus Kini Kus Yang kemudian Terkait Informasi Kisab Ini Artinya Tek Pertemuannya Terjadi Kan Iya Oke Artinya Bahwa Informasi Atau Sejarah Itu Betul Terjadi Karena Tulisannya Ada Kan Ada 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 Ulama Ada 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 Ulama Yang Membantah Ada Ada Keterangan Kitab Dari Ulama Di Abad 6 Mungkin Atau Abad Yang Sama Bahwa Tidak Ada Loh Pertemuan Imam Ahmad Bin Isha Dengan Ali An-Naki Tidak Tidak Ada Oke Lalu Kemudian Tadi Apa yang Disampaikan Kong Halim Menurut Mujasim Itu ada Ketidaksinkronan Atau Kesalahan Itu yang dimaksud Gimana itu Versi Mujasim Bentar Saya cari Rekamannya Coba Nah Sambil Menunggu Gus Halim Ambil Rekamannya Ada Pertanyaan Gini Gus Kalaulah Kemudian Atas Informasi Yang ada Di kitab Al-Ghaibah Terkait Pertemuan Dan kemudian Ada data Kewafatan Ali An-Naki Adalah 254 Lalu Menurut Versi Non-Baklawi Sebenarnya Imam Ahmad Bin Isha Itu Lahirnya Tahun Berapa Datanya Kitab Apagus Lanjut Versinya Mana Ya kan Kalau versi Baklawi Versi Baklawi Itu kan Anu 260 Adakah Versi Kitab Lain Yang isinya Berbeda Dengan Versi Baklawi Yang menyebutkan Imam Ahmad Lahir 260 Nggak Nggak ada Nggak ada Lalu Gimana Karena Apa Karena Toko Ahmad Bin Isha Ini Belum Seorang Bisnisman Oke Seperti Konfirmasi Dari Kitab Kitab Nasab Artinya Sampai Dengan Artinya Sampai Dengan Hari Ini Belum Ada Informasi Data Yang Akurat Kelahiran Dan Gimana Gus Nggak Karena Ini Kan Sudah Terkonfirmasi Keberadaan Dan Pertemuannya Dengan Nabul Hassan Di Salah Satu Desa Di Madinah Baik Selain Selain Informasi Data Pertemuan Imam Ahmad Bin Isha Dengan Alia Anaki Ada Lagi Nggak Gus Data Penguat Keberadaan Imam Ahmad Baru Itu Yang Saya Temukan Baru Satu Ya Artinya Ketika Ada Yang Mengatakan Bahwa Imam Ahmad Bin Isha Dengan Kitab Al-Ghaibah Ini Kan Dan Juga Dengan Kitab Kitab Nasab Itu Mayoritas Kitab Nasab Menyebutkan Ahmad Bin Isha Nasab Kitab Nasab Artinya Versi Abad 4 5 6 Ada Ya Penyebutan Nama Hanya Kemudian Hanya Kemudian Ada Kehilangan Informasi Data Kelahiran Dan Wafatnya Imam Ahmad Bin Isha Betul Sudara Karena Karena Itu Tidak Terlalu Penting Ya Maksudnya Bukan Tidak Penting Tidak Terlalu Artinya Tidak Bisa Membatalkan Karena Ketidak Ada Informasi Kelahiran Dan Kewafatan Mengkonfirmasi Berarti Tokohnya Tidak Ada Selama Tokohnya Disebutkan Berarti Tidak Bisa Disebut Piktif Artinya Gini Gos Naras Yang Disampaikan Oleh Tengku Kori Kemudian Barusan Diperjelas Oleh Gus Asis Dengan Kitab Yang Sama Yanni Al-Ghaibah Karya Abdusi Abad 5 Ini Ada Kesimpulan Bahwa Informasi Dari Baklawi Yang Menyebutkan Imam Ahmad Bin Isa Lahir Tahun 260 Wafat 345 Itu Berarti Salah Ya Salah Sudah Bismillah Tawakal Tawakal Allah Masa Ini Orang Siah Dan Alba Alawi Kau Bisa Sama Gini Musim Al-Amin Ini Siapa Sih Sampai Sampai Kok Anah Bisa Jadikan Dia Dalil Walaupun Kitabnya Dia Di Akhir Tapi Dih Mantum Disini Kita Berosak Il-Film Ansap Kitabnya Lagi Saya Buka Ini Boleh Apa Enggak Boleh Apa Enggak Kita Ngambil Karena Ini Bantahan Robito Bus Ajis Mana Atau Mana Orang Itu Nanya Ke Keluarga Keluarganya Mereka Di Irak Itu Kan Siah Keturunan Lain Daripada Imam Ahmad Al-Muhajir Nah Siah Ini Kan Terus Turun Temurun Keturunannya Keluarganya Ahmad Al-Muhajir Ada Disana Muhsin Al-Amin Sebagai Siah Maksudannya Gini Muhsin Al-Amin Sebagai Siah Yang Ada Di Siah Itu Sendiri Di Mereka Maksudnya Keluarganya Ahmad Bin Isha Muhajir Gitu Ya Dia Itu Tari Tari Tadi Mau Ngapain Bulet Bulet Dengerin Kok Begitu Jangan Tenang Juga Lanjut Aja Habib Mujasim Harus Belajar Daripada Si Pak Kuni Ketika Orang Oh Bukan Yang Ini Satunya Maaf Lain Itu Ada Suaranya Pak Kun Cocos Baik Lain Itu Bukan Yang Ini Satunya Kalau Kalau Itu Aku Ada Disitu Itu Ngoyol Enggak Jelas Itu Disitu Gini Kewali Dia Ini Kingkong Ini Mau Apa Si Mau Menunjukkan Betapa Cerewetnya Saya Ini Dia Oh Mana Itu Ya Para Ini Nah Itu Udah Ketangkap Mama Saya Siapa Tadi Yang Dia Baca Itu Dari Kitab Ayan Syiah Karya Mohsin Al-Amin Al-Amin Itu Lanjut Ini Kan Jadi Disini Menyebutkan Dua versi Yang Satu Ahmad Bin Isa Al-Alawi Bin Waladi Ali Bin Najafar Kemudian Yang Kedua Itu As-Sharif Al-Muhajir Ahmad Bin Isa Bin Muhammad An-Naki Bin Ali Al-Uraidi Bin Dan Seterusnya Yang Ini Diklaim Sebagai Beluhurnya Siapa Balawi Oke Sebentar Yang Disubahatkan Apa Gus Ajis Yang Disubahatkan Kemudian Nah Kemudian Disini Kenapa Antara Ahmad Bin Isa Al-Alawi Min Walad Ali Bin Ja'far Itu Tidak Disamakan Dengan Ahmad Bin Isa Bin Muhammad Al-Nakib Al-Muhajir Itu Itu Nah Mungkin Mungkin Nih Yang Saya Fahami Dari Statement Tadi Bahwa Ini Dua Tokoh Yang Berbeda Itu Dua Tokoh Yang Berbeda Sehingga Ahmad Al-Muhajir Itu Bukan Ahmad Bin Isa Al-Alawi Yang Ada Dalam Kitab Al-Gaibah Padahal Ya Padahal Sama Sama Saja Itu Dari Sisi Masa Cocok Dengan Ali Siapa Namanya Ali Anak Kita Di Sezaman Gitu Yang Menyatakan Beda Disitu Ada Disini Disebutin Dua Jadi Ini Satu Ahmad Bin Isa Al-Alawi Kemudian Disini Bawahnya Asyarif Al-Muhajir Ahmad Bin Isa Bedanya Bagus Antara Ahmad Bin Alawi Dengan Asyarif Al-Muhajir Disini Al-Muhajir Ini Sudah Kelihatan Kelihatan Bahwasannya Al-Muhajir Ini Baru Ada Di Abad Alias Sakron Nah Kalau Yang Al-Muhajir Itu Versi Bahawi Versi Bahawi Ini Versi Bahawi Jadi Tidak ada Rujukan Dari Kitab Ini Menyatakan Bahwasannya Ahmad Itu Punya Gelal Amuhajir Dari Mona Guus Ajis Nih Hijrah Itu Dia Ada Ditulis Berapa Hijrah Itu Abad Berapa Hijrah 317 317 317 Kalau Ketemu Abad 4 Abad 4 Iya Kalau Ketemu Dengan Anaki Berarti Udah Tua Banget Hijrah Dan Alhamdulillah Saya Barusan Melihat Viti Dari Mujassim Sudah Mulai Membahas Masalah Mujassimah Lagi Paham Tak Jadi Perdebatan Paling Terakhir Yang Saya Ikuti Adalah Mujassim Dengan Syed Kori Artinya Ketika Dia Memang Cerdas Dia Akan Berpikir Oh Saya Akan Kalah Di Permasalahan Ini Dia Tidak Akan Masuk Lagi Kesini Gitu Saya Kembali Ke Ini Apa Itu Namanya Data Yang Disampaikan Mujassim Yang Tadi Gus Asis Punya Di Direferensi Kitab Ini Yang Ada Di Laptop Mana Bentuk Kalimat Beda Antara Ahmad Bin Isha Min Waladi Ali Ibni Ja'far Dengan Apa Asyarif Al-Muhajir Itu Mana Informasi Bedanya Ini Kan Gini Jadi Ahiyah Nusiyah Itu Secara Urutan Abjad Secara Urutan Abjad Nah Ketika Menyebutkan Ahmad Bin Isha Ini Ada Beberapa Memang Ahmad Bin Isha Itu Bentar Sebelumnya Misalkan Ahmad Bin Isha Bin J Jadi Orang Si A Itu Tahu Kalau Dari Kalangan Ba'alawi Itu Banyak Orang Si Ah Sehingga Dia Ini Ingin Menyelamatkan Keraguan Tentang Pembahasan Itu Misal Seperti Ahmad Bin Isha Bin Ja'far Al-Alawi Al-Omari Ini Berarti Keturunan Dari Umar Umar Bin Ali Bin Abi Talib Kemudian Ahmad Bin Isha Bin Hussein Bin Hussein Bin Ali Bin Abi Talib Kemudian Ada Lagi Ahmad Bin Isha Bin Zaid Bin Ali Bin Hussein Bin Ali Bin Abi Talib Kemudian Ada Ahmad Al-Mukhtafi Bin Isha Mu'tamul Asbal Bin Zaid Bin Ali Bin Hussein Bin Ali Bin Abi Talib Terus Baru Ahmad Bin Isha Al-Alawi Bin Waladi Ahmad Bin Isha Al-Mubarak Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Umar Al-Aqraf Bin Umar Bin Ali Bin Abi Talib Terus Ahmad Bin Isha Bin Muhammad Al-Khasyab Al-Halabi Ahmad Bin Isha Al-Alawi Min Waladi Ali Bin Ja'far Oke Kemudian ada Ahmad Bin Isha Al-Muhajir Lalu gini Gus Kalo lah memang Keterangan di Kitab tersebut Beda Antara Asyarif Al-Muhajir Ahmad Bin Isha Yang bawah Dengan Ahmad Bin Isha Al-Alawi Min Waladi Ali Ibn Abi Ja'far Lalu siapa Ahmad Bin Isha Al-Alawi Yang dimaksud Sini Sedangkan Mujassim Sendiri Bisa Dikategorikan Orang Yang ada Di aliran Itu Lalu Tidak akan Membanta Kitab Goibah Tadi sudah Lalu kitab Yang terpampang Di laptopnya Gus Aziz Nama kitabnya Apa Gus Diulang lagi Ayanus Syiah Bentar Gus Aku tulis Maksudnya Ya pura-pura Nulis Padahal tadi Aku udah nulis Sambil kemudian Di bawah Mungkin ada yang rekam Nama kitabnya Ayanus Syiah Gus Aziz Kenapa Disini Sebentar Sebentar Ayanus Syiah Pengarangnya Siapa Gus Pengarangnya Mohsin Al-Amin Al-Amin Musin Al-Amin Jadi Al-Amin Sebentar Beliau Mohsin Al-Amin Amali Itu Ada Tidak Keterangan Lahir Dan Wafat Abad 14 Itu Baru Ini Oke Baik Kitabnya Kitab Abad 14 15 Coba Coba 57 Bentar Bentar Saya Pastiin Lagi Baru Ini Artinya Anu Ketika Mereka Menunjukkan Data Baru Kita Juga Harus Mampu Menginformasikan Ulang Sebagai Sajian Yang Konferensif Dengan Data Yang Detail Maksudnya 15 Baru Maksudnya Baru 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 Ini Anu Di Di Korting Agus Abad Abad 14 Oke 14 Perkara Transfer Atau Tidak Hoss Kamu Jangan Terlalu Memojokkan Saya Itu Urusan Saya Dengan Gus Aziz Allah Enggak Maksudnya Ini Kitab Nulis Ada Baklawinya Ada Baru Dapat Transferan Kayaknya Itu Ya Kalau Saya Bukan Hanya Pengarang Kita Kalau Saya Dapat Transferan Mau Apa Kamu Kelahi Mau Gelut Bukan Bukan Kiwali Ini Kitab Ini Kitab Ini Dia Ada Baklawinya Karena Baru Dapat Transferan Dari R A Terserah Kasamen Mau Bahas Kitab Itu Dapat Atau Tidak Saya Pun Kalau Dapat Masalah Dimana Kenapa Ahmad Bin Is Min Min Kenapa Enggak Bin Muhammad Seperti Yang Dibawa Kenapa Min Waladi Ali Bin Jafar Itu Mudah Karena Memang Apa Itu Namanya Itu Keahlian Penulis Untuk Kemudian Ada Kepo Kok Min Waladi Ali Emang Siapa Bapaknya Isya Kan Kayak Gitu Ya Kan Yang Kita Ketahui Itu Ahmad Bin Isya Bin Muhammad Dulu Kan Baru Bin Ali Makanya Kalimat Muhammad Disimpan Dengan Kalimat Min Waladi Ali Ibni Jafar Begitu Sedang Sudhat Armu Hajir Itu Baru Ada Ketika Siapa Yang Ngomong Ini Ngut Dari Abakar Bin Sihab Abakar Bukan Paling Ujung Paling Paling Ujung Pembahasan Almuhajir Itu Tertera Di Kitab Burkoh Atau Mana Enggak Makanya Saya Jelasin Kang Kingkong Iya Gus Alim Ini Kalau Mau Subuh Begitu Tergesa Dia Allah Belum Dapat Terang Gus Sebentar Sebentar Ini Gus Alim Sebentar Sebentar Sampai Jangan Bisa Semuanya Jangan Masing-masing Oke Ya Sudah Baik Kita Bagi Kita Kasih Sabi Gus Alim Masya Allah Fokus Kiai Wali Fokus Kepada Pemberi Materi transaction Ke Masy Tet T screws